Hai pupuk mikro lengkap dan pupuk makro dan mikro Halo semuanya Sobat Tani semuanya di video kali ini saya akan membahas apa itu pupuk mikro lengkap dan juga apa itu pupuk makro dan mikro penasaran namun sebelum melanjutkan kawan semuanya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Mari kita lanjutkan Nah apa yang dimaksud dengan pupuk makro dan juga mikro dan apa kegunaan dan mempatnya untuk tanaman ataupun untuk tanaman pertanian kita dan juga tanaman apa yang cocok diberikan pupuk makro dan mikro yuk kita ikuti ke pembahasannya guys Nah apa itu pupuk makro pupuk makro adalah pupuk yang mengandung unsur haram makro sedangkan pupuk mikro adalah pupuk yang mengandung unsur haram mikro kedua jenis pupuk ini dibutuhkan tanaman untuk melakukan fotosintesis dan tumbuh berkembang tanaman membutuhkan unsur haram makro dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan unsur haram mikro tanaman menyerap unsur haram dari tanah melalui akarnya namun ketersediaan unsur haram di tanah tidak selalu mencukupi sehingga tanaman perlu diberi pupuk Nah itulah ya guys dari pengertian pupuk makro untuk tanaman tersebut jadi pentingnya pupuk makro untuk tanaman karena tanaman pun tidak sepenuhnya bisa tumbuh langsung tanpa kita harus memberikan pupuk ya guys nah berikut ini merupakan daftar dari contoh pupuk makro ya yang pertama adalah pupuk NPK ya termasuk tiga pupuk posca pupuk korea pupuk hija pupuk KNO3 kemudian juga pupuk ammonium pospat nah pupuk pupuk tersebut bisa kita gunakan untuk sebagai tambahan dari pupuk makro ya guys termasuk dari daftar pupuk yang saya sebutkan tadi karena pupuk ini juga sangat kemerah yang sudah tersedia di toko bat pertanian guys dan sekarang pun di online pun juga sangat banyak seperti itu guys pupuk makro berfungsi sebagai sumber musuh haram tambahan untuk mengandung pertumbuhan dan tanaman unsur haram makro yang terkandung dalam pupuk makro memiliki fungsi masing-masing diantaranya nitrogen membantu tanaman menjadi lebih hijau mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kandungan protein dalam hasil panen Hai pospor membantu pertumbuhan akar perkembangan jaringan pembentukan bunga dan pematangan buah kemudian jakalium membantu proses metabolisme tanaman penyerapan air dan unsur haram dalam tanah Hai nah itu manfaat kegunaan dari pupuk makro untuk tanaman kita ya guys jadi sangat pentingnya pupuk makro untuk tanaman tersebut bagi yang tanaman yang membutuhkannya kemudian kita ke pembahasan yang kedua yaitu adalah Hai apa itu pupuk mikro Hai jadi contoh pupuk mikro adalah pupuk yang mengandung unsur haram mikro ya kemudian pupuk mikro juga dapat digunakan untuk menyeburkan tanaman baik untuk tanaman sayuran buah-buahan maupun tanaman perkebunan nah berikut adalah beberapa contoh pupuk mikro tersebut guys yang pertama ada meroke pita flag ya kemudian meroke mitro jn kemudian meroke flaggi kemudian juga jarapita tripolat kemudian pertila padi dua kemudian grentama dan mikromik nah itulah merupakan jenis daftar ataupun contoh pupuk mikro tersebut untuk pertumbuhan dan perkembangan tanamannya guys jadi tanah pun tidak selalu subur kita harus selalu memberikan pupuk yang mengandung unsur haram makro dan juga mikro yang pas untuk tanaman tersebut guys nah berikut ini adalah cara ataupun dari pupuk makro dan mikro tersebut guys menggunakan unsur haram mikro berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti membantu proses metabolisme pengangkutan gula kemudian membantu proses pembuahan membantu proses perkembangan serbuk sari membantu proses penyerapan garam membantu proses transkripsi DNA Hai cara menggunakan pupuk makro dan mikro pada tanaman tergantung pada bentuk pupuk jenis tanaman dan kebutuhan tanaman Hai pupuk makro pupuk makro dapat ditaburkan di media tanam lalu disiram dengan air kemudian pupuk makro dapat digunakan secara intensif Hai pupuk makro dapat membantu tanaman dan bertahan dari penyakit dan kekeringan contoh unsur haram makro adalah nitrogen pospor kalium magnesium sulfur dan kalsium Hai pupuk mikro pupuk mikro dapat diberikan dalam bentuk cair atau padat pupuk mikro dapat disemprotkan langsung ke daun tanaman Hai pupuk mikro dapat meningkatkan hasil panen contoh untuk sarang mikro adalah tembaga boron besi mangan seng dan molybdenum Hai nah ini ya guys dari bentuk pupuk mikro tersebut dari pupuk merokeng mikro dan juga dari pupuk mikrona ataupun pupuk mikro juga ya guys Hai bentuknya seperti ini dan berikut beberapa cara menggunakan pupuk makro dan mikro yang pertama pupuk makro dapat ditaburkan di media tanam lalu disiram dengan air pupuk mikro dapat disemprotkan langsung ke daun tanaman pupuk organik cair dapat disiramkan secara langsung pada sekitar batang tanaman pupuk organik cair dapat dicampur dengan tanah terlebih dahulu lalu ditanami tanaman Hai tanaman yang cocok diberi pupuk makro dan mikro adalah tanaman tebu tanaman umbi-umbian tanaman umbi-umbian membutuhkan banyak haram mikro sehingga perlu pemupukan ulang setelah panel Hai nah itu daftarnya untuk tanaman yang cocok menggunakan pupuk makro dan mikro ya guys termasuk dari tanaman tebu tanaman sayuran jangan membantu sekali untuk pemupukan guys karena tanaman juga memerlukan musuh lara tersebut tanaman sayur pupuk nitrogen dan pospor merupakan pupuk yang umum digunakan untuk tanaman sayur Hai nah jadi seperti itu ya guys dari pembahasan dari pupuk mikro lengkap dan pupuk yang mengandung hara makro dan mikro tersebut saya pun banyak belajar dari konten yang saya buat terima kasih sudah menonton dan nonton video ini sampai habis dan subscribe dan tekan video saya berikutnya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua Amin